Pemerintah ini harus tegas, tidak peduli yang melanggar itu habaik pulang kembali ke Indonesia. Dan dia mengatakan sekarang Merdia sedang menegakkan kejayaan Islam. Tidak ada kata lain, buat orang-orang seperti ini yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Karena negara Indonesia ini berdiri juga tegak karena bersama-sama dengan saudara-saudara kita Kristen, saudara-saudara kita Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Mereka semua ikut berjuang bersama-sama umat Islam dalam memerdekakan negeri ini. Musuh agama dan ulama, wahai balisan, ansur serta guna, dimana engkau berada. Tak hanya dengan FPI, Gus Yakut juga pernah bersinggungan dengan musisi Ahmad Dhani. Semua bermula ketika musisi Ahmad Dhani Prasetyo menanggi janji ketua PPGP ansur tersebut, Putyakut Holil Komas dan politisi Sienur PDIP, Maruwarar Ciraid yang pernah bilang akan mengebuk pihak-pihak yang akan mengganti Pancasila. Dua tokoh tersebut pernah menyatakan sikapnya terhadap pihak yang akan mengganti Pancasila dalam acara ROSI yang ditayangkan Kompas TV pada September 2018 lalu. Namun, justru karena menanggi janji tersebut, Ahmad Dhani dipermalukan aktivis penempat di area. Yang berbalik dan mengingatkan Ahmad Dhani untuk lebih dulu menepati janjinya. Ya kalau kamu sudah melakukan ancaman terhadap negara, aku nih sebagai warga negara yang cinta negara ini, maka aku akan dibukuh kamu. Melanggar hukum dong melanggar? Ya soal melanggar hukum, kamu lebih melanggar hukum karena pengen mengganti negara ini menjadi bentuk lain. Kan begitu soalnya. Gitu loh, Dhan. Katanya Ahmad Dhani masih belum ngerti ya. Jelasin. Kalau kamu melanggar negara ini, ya dengan bentuk lain ya, saya sama Yakut ini ya, saya akan kejar kamu. Nah, gebukin. Kita akan gebukin kamu. Nah, apa-apa. Guys, lagi viral videonya Ahmad Dhani, katanya dia nagih janji. Nagih janji ke Ketua GP Ansor, Ketua Banser Gus Cakut. Ini videonya. Ketum GP Ansor, kita bisa tagih mereka, Yakut CS. Lah lah, Kwedan, gak usah sok-sok nagih janji ke orang. Janji diri sendiri sudah ditepatin belum? Katanya mau potong kemaluan kalau Pak Jokowi jadi presiden. Ini Pak Jokowi udah jadi presiden udah dua kali. Udah dipotong belum kemaluan? Malu dong dan jadi orang. Dan kok jadi manusia gak punya jiwa kesatria gitu loh? Kalau di Jepang itu udah bunuh diri saking malunya itu, Dan. Jadi gak usah lah sosok nagih janji sama orang. Tepatin aja janji. Itu katanya dicariin sama pedagang di Cikapundung, Bandung katanya. Nagih-nagih utang udah dibayar belum? Assalamualaikum, Mas Ahmad Dhani. Mampir kembali ke Pasar Barang-Barang Cikapundung untuk membicarakan transaksi. Gengs, Menteri Agama telah terpilih. Ada rumor yang berhembus dipilihnya Gus Yakut sebagai Menteri Agama baru untuk menekan krisis intoleran yang makin terjadi belakangan ini. Bahkan ada yang beranggapan untuk menjadi gebuk bagi Ormas Nakal yang menggunakan agama sebagai tamengnya. Jika kita lihat profil Gus Yakut, beliau adalah sosok yang menjunjung tinggi toleransi. Mengingatkan kita akan sosok Almarhum Gusdur. Bahkan beliau juga punya riwayat berseteru dengan FBI hingga Ahmad Dhani. Baginya, geng, siapapun yang berniat mengganti NKRI dan Pancasila itu adalah musuhnya. Apalagi jika ada pihak-pihak yang memecah belah persatuan dan kesatuan, maka dialah sosok pertama yang berdiri di garda terdepan. Geng, sosoknya yang tegas dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama memang sangat pas jika dipilih menjadi Menteri Agama di Kabinet Indonesia maju. Mengingat Indonesia bukan hanya berpenduduk umat muslim saja, melainkan ada lima agama lainnya. Ditambah lagi, belakangan ini krisis intoleransi makin marak dan menjadi-jadi. Buat kalian yang penasaran, yuk kita simak profil lengkap dari Menteri Agama Baru Kita, Gus Yakut Hoylil Komas. Geng, Gus Yakut pernah dikaitkan FBI dengan insiden pembakaran bendera HTI. Tulisan Arab itu kita kenal dengan namanya Khot, macam-macam lah. Tulisan Tauhid La'ilayunullah Muhammad Rasulullah yang digunakan oleh HTI, ini khas jika dibanding misalnya dengan lapat yang sama di bendera ISIS. Meskipun sama, itu Avec Tauhid ya. Ya artinya bahwa mereka memang sengaja secara spesifik mengatakan bahwa kalau partner seperti itu, itu adalah bendera hati. Ya, meskipun tanpa ada nama hatinya, mereka selalu mengatakan loh ini kan tidak ada nama hatinya, Ya begini, kalau itu, apa yang mereka argumentasikan, merah dan putih itu tidak ada tulisannya Indonesia, tapi kita mengenal itu sebagai bendera Indonesia. Saya tanya lagi, contoh lagi, adab bendera gambarnya palu arit tanpa ada tulisan PKI-nya. Kalau itu beredar di jalan-jalan di sekitar kita, ini kira-kira kita mau ngomong apa? Itu bendera palu arit atau bendera PKI atau apa? Nah saya kira kalau HTI selalu melihat, tapi kita mengenali itu sebagai bendera Indonesia. Saya tanya lagi, contoh lagi, adab bendera gambarnya palu arit tanpa ada tulisan PKI-nya. Kalau itu beredar di jalan-jalan di sekitar kita, ini kira-kira kita mau ngomong apa? Itu bendera palu arit atau bendera PKI atau apa? Nah saya kira kalau HTI selalu melakukan penyangkalan-penyangkalan, ini artinya mereka sedang berusaha memanipulasi kesadaran publik. Dan ini tentu harus sama-sama kita lawan, saya kira itu. Dikutip dari situs DPR, Gus Yakut dilahirkan di Rembang 4 Januari 1975. Dia merupakan Ketua Umum GP Ansor Organisasi Sayap Nahdlatul Ulama periode 2015 hingga 2020. Dia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Kutoharjo dan Rembang. Dia sendiri merupakan adik dari Gus Yahya Stakuf, yang tadinya sempat diisukan menjadi Menteri Agama. Dia pernah menjadi Wakil Bupati Rembang periode 2005 hingga 2010 melalui PKB. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Divisi PKB Bandung dan PMII Depok. Namun, dia lebih dikenal sebagai Ketua Umum GP Ansor. Gus Yakut dilantik menjadi anggota DPR periode 2014 hingga 2019 dari PKB. Sebagai pergantian antar waktu. Hanif Dahiri yang saat itu menjadi menakar. Lalu dia kembali menjadi anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Oi gengs, itu tadi informasi untuk kali ini dan breaking news sekaligus berita gembira, terutama buat mimin pribadi. Karena yang kita rindukan sebagai Menteri Agama adalah sosok yang mempunyai toleransi yang tinggi kepada perbedaan yang ada, terutama agama yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa agama yang ada di Indonesia bukan hanya Islam saja. Mudah-mudahan sosok, agus, yakut bisa mempersatukan perbedaan tersebut. Bisa kembali membangun toleransi antar umat beragama yang belakangan ini semakin lama semakin menghilang. Oke, see you di the next informasi. Ada Mimin dan Radiki BFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia. Ini Indonesia bersatu bersama. Kita bisa maju. Bye.